Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Selamat bersenang anak Datang lagi dengan Pak Farid Pada mata pelajaran waktikum Akutansi Lembaga dan Instansi Pemerintahan Di jurusan Akutansi dan Keuangan Lembaga Pada pertemuan yang kedua ini Bapak akan membahas lebih lanjut Terkait tentang materi Instansi Pemerintahan Pada materi ini nanti ada beberapa hal Yang harus kita capai Bapak berharap anak-anak di rumah bisa Memahami Dan apabila memang belum memahami Jangan khawatir nanti ada masalah Di pertemuan yang ketiga Baiklah anak-anak biar nanti pertemuan ini Bisa bermanfaat mari kita berdoa bersama Berdoa dimulai Dapat yang kiri Baik Anak-anak yang selamat mencayangi ya Jadi Pada pertemuan yang kedua ini Nanti kita akan Fokus Di kompetensi Dasar Terkait Tentang Nah ini Menganalisis Transaksi akutansi Kewajiban Satker Dan akutansi Kewajiban Desa atau keluar Apa itu Satker? Satker itu adalah Satuan Kerja Jadi Jadi Nanti Berharap Adek-adek di rumah Bisa maafin ya Kalau adek-adek Lupa harus Silakan Ketik pertanyaan adek-adek Di kolom komentar Jangan lupa Sertakan nama dan kelasnya Kalian Dalam kompetensi Ini Ada beberapa Indikator yang harus Adek-adek capai Indikatornya apa saja pak? Nah ini Yang pertama Adek-adek nanti Diharapkan bisa Menjelaskan Transaksi akutansi Kewajiban Satuan Kerja Atau Satkan Indikator yang kedua Adek-adek bisa Menjelaskan Mengenai Akutansi kewajiban Desa atau Kelurahan Jadi Dua indikator ini Nanti harus kita Selesaikan di Pertemuan yang ini Tapi jangan khawatir Pada pertemuan kali ini Kita hanya fokus Ya Ingat Hanya fokus di Transaksi akutansi Kewajiban Satuan kerja Untuk yang indikator yang kedua Nanti kita bahas Di pertemuan yang berikutnya Jadi kita hanya fokus di Indikator yang ini Oke Bisa dipahami ya Siap-siap Ditulis dan Kita Yuk Kita masuk di Materi yang pertama Penjelasan mengenai Transaksi akutansi Kewajiban Satker Atau Satuan kerja Di Satuan kerja ini Nanti apa Akan membagi Keempat Bagian Yaitu yang pertama Mengenai pengetahuan Umum terlebih dahulu Apa itu Satuan kerja Yang berikutnya Adalah mengenai Klasifikasi Akutansi kewajiban Di Satker Satuan kerja Yang ketiga Nanti kita akan belajar Mengenai pengakuan Dan pengukuran Kewajiban Khususnya Di Satuan kerja Dan terakhir Pastinya Kita akan belajar Mengenai akutansi Kewajiban Di Satuan kerja Di Satuan kerja Jadi silahkan Di kami Untuk materi Pada pertemuan Kali ini Kita masuk Di materi yang pertama Mengenai pengetahuan Umum Oke ya Tulis ya Oke Pengetahuan umum Mengenai akutansi Kewajiban Satuan kerja Itu Diatur oleh Tiga Nah yang pertama Adalah Penatuan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Ini juga tertuang Dalam standar Akutansi pemerintah Dimana Akutansi Kewajiban Kerja Itu adalah Seluruh Tahapan Atau Kegiatan Yang berhubungan Dengan Keuangan Di Pemerintahan Khususnya Di Satuan kerja Ini sesuai dengan Penatuan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Kemudian Penatuan yang kedua Itu tertarang dalam Peratuan pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 Mengenai Tentang pinjaman Daerah Nah Di Peratuan pemerintah Nomor 30 Ini Sedikit ya Apa yang diperitakan Ini ada Peraturan Dan juga ketentuan Terkait tentang Pengambilan Wajiban Untuk Satuan kerja Khususnya Di pemerintahan Daerah Tapi Yang Difokuskan Lebih lagi Itu mengenai Pinjaman Ya Jadi Ada deh Kalau ingin tahu Pinjaman di daerah Itu ada di BPRI Nomor 30 Tahun 2019 Dan Penatuan yang ketiga Itu adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 Yang didulangnya Juga berkaitan Mengenai Potensi Kewajiban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Ini Adalah Penatuan umum Mengenai Akutansi Kewajiban Satger Atau Satuan Jangan Ditulis Nanti Kalau Ada pertanyaan Bisa ditanya Kemudian Klasifikasi Kewajiban Ini Klasifikasi Kewajiban Itu Nah ini ya Ada Kewajiban Berdasarkan Sumber Pinjaman Apa itu Adalah Pinjaman Baik itu Dalam negeri Maupun pinjaman Dari luar negeri Pinjaman Dalam negeri Itu Setiap pinjaman Yang diperoleh Dari pemberi pinjaman Dalam negeri Yang harus dibayar Kembali Dengan Persyaratan Tertentu Sesuai dengan Masa berlakunya Itu adalah Pinjaman Dalam negeri Yang pinjaman Luar negeri Adalah Salah satu Instrumen Yang diambil Oleh pemerintah Dalam upaya Menanggulangi Debit Anggaran Biasanya Dalam Kewajiban Ini Kewajiban Ingat ya Kewajiban Itu sama dengan Utang Jadi kita Hari ini Membahas Tentang Posisi Utang Atau Kewajiban Nah Biasanya Untuk Peminjaman Kewajiban Dari luar negeri Itu biasanya Hanya untuk Negara-negara Yang memang Memerlukan Anggaran Akibat Defisitnya Keuangan Kalau tidak ada Defisit Maka tidak akan Muncul Kewajiban Untuk Dari luar Negeri Ini adalah Klasifikasi Kewajiban Berdasarkan Sumber Pinjaman Ya Klasifikasi Yang berikutnya Itu adalah Berdasarkan Jatuh tempo Biasanya Waktu ya Biasanya memang Sering Kalau Anak-anak di rumah Di kelas 10 Atau kelas 11 Kalau jatuh tempo Pasti kalau Jangka pendek Jangka panjang Kalau jangka pendek Itu apa Itu kewajiban Yang diharapkan Dibayar Dalam waktu 12 bulan Atau 1 tahun Setelah tanggal Pelaporan Artinya Hanya bisa Dikunasi Itu harus Maksimal 12 bulan Lebih cepat Lebih baik Seperti apa Pak Seperti utang Transfer Penda Berta daerah Karena Penda Transfer Penda Itu biasanya Sifatnya adalah Periodik Atau 12 bulan Atau 1 tahun Yang berikutnya Adalah Utang Pegawai Atau Utang Buma Dan lain-lain Sebagainya Dalam Wajiban Jangka pendek Ini Nah Itu tergolong Menjadi beberapa Bagian Contoh Misalnya Ini Ada Kelapa warit Ini lingkari Ini Itu ada Utang Kelebihan Pembayaran PAD Terimaan Anggaran Daerah Ada Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Ada Utang Kelebihan Pembayaran Lain-lain Pendapatan Yang Sah Ada Juga Utang Transfer Dan Juga Utang Jangka Pendek Lain Ini Adalah Contoh Dari Kewajiban Jangka Pendek Kita Kembali Ke yang Tadi Selain Adanya Kewajiban Jangka Pendek Ada Juga Namanya Kewajiban Jangka Panjang Apa Itu Kewajiban Yang Diharapkan Dibayarkan Dalam Waktu Lebih Dari 12 Bulan Atau Setelah Tanggal Pelaporan Untuk Kewajiban Ini Itu Pemerintah Pemerintah Daerah Pemerintah Desa Itu Diperbolehkan Untuk Mengansur Lebih Dari 12 Bulan Jadi Apa Aja Itu Contohnya Ini Nah Nah Jangka Panjang Ada Bagian Yang Lancat Contoh Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan Atau Utang Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Atau Utang Pemerintah Pusat Biasanya Dari Dari Yang Deficit Anggaran Harus Memijam Kepada Pemerintah Pusat Ada Juga Utang Pemerintah Provinsi Lainnya Ataupun Utang Pemerintah Bufatan Utang Biasanya Selain Utang Jangka Panjang Yang Lancat Juga Ada Utang Jangka Panjang Tapi Biasanya Ini Masuk Dalam Klasifikasi Utang Dalam Negeri Contohnya Ada Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan Ada Mana Kursornya Ini Ada Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank Atau Non Bank Ada Utang Dalam Negeri Obligasi Ada Utang Pemerintah Pusat Ada Utang Pemerintah Daerah Lainnya Ada Utang Dalam Negeri Lainnya Biasanya Utang Dalam Negeri Lainnya Dari Pihak Investor Atau Dari Pihak Penanam Modal Selain Dari Utang Dalam Negeri Kursornya Kok Hilang Hilang Itu Ada Juga Utang Jangka Panjang Lainnya Seperti Utang Jangka Panjang Yang Misalnya Utang Ini Dalam Segi Tanah Atau Pemberian Modal Aset Tetap Nah Itu Bisa Diangsor Untuk Jangka Panjang Jadi Ini Adalah Contoh Dari Klasifikasi Kewajiban Jangka Panjang Berdasarkan Satu Tempo Ya Pasifikasi Kewajiban Yang berikutnya Itu Adalah Pinjaman Pemerintah Daerah Ada Ada Tiga Yang pertama Sumber Pinjaman Daerah Sumber Pinjaman Daerah Itu Apa Jadi Empat Ada Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Ada Lembaga Keuangan Bank Dan Masyarakat Ini Adalah Contoh Sumber Pinjaman Daerah Yang Kita Kembalikan Matanya Tadi Yang Kedua Namanya Prinsip Dasar Pinjaman Daerah Apa Ini Adalah Seluruh Pinjaman Daerah Yang Memang Dileleskan Dari Undang Undang Dan TP Yang Ketiga Adanya Jangka Waktu Pinjaman Apa Itu Jangka Waktu Pinjaman Nah Ini Ada Tiga Artinya Adalah Ada Pinjaman Jangka Pendek Pinjaman Jangka Menengah Dan Pinjaman Jangka Panjang Ini Adalah Prinsip Dasar Pinjaman Kemudian Setelah Anda Lihat Bahwasannya Pinjaman Menter Daerah Sifatnya Sifatnya Adalah Ketika Kita Mengalami Depisit Anggaran Maka Daerah Yang Bisa Meminjami Adalah Satu Daerah Di Tingkat Atasnya Lagi Contoh Kalau Desa Maka Bisa Minjam Dari Kepatan Atau Kota Kota Maka Bisa Minjam Dari Provinsi Dan Seterusnya Itu Adalah Pasifikasi Kewajiban Atau Pinjaman Dari Pemerintah Daerah Di Bumi Jika Nanti Tidak Paham Silahkan Tulis Pertanyaannya Di kolom Komentar Jadi Anak-anak Porno Pak Tulisbawahi Bahwasannya Dalam Apotansi Kewajiban Pemerintah Daerah Atau Desa Itu Memang Kita Tak Terlepas Dari Saling Kesinambungan Setiap Pembaga Pemerintahan Kalau Di Pemerintah Instansi Ini Kita Lebih Fokus Ke Pemerintah Desa Maka Siapa Yang Membantu Dalam Desa Itu Adalah Pemerintah Kota Atau Pantai Jadi Intinya Pada Pertama Kali Ini Adalah Kita Harus Saling Berkaitan Dalam Segi Depisit Anggaran Di Pemerintah Daerah Khususnya Di Pemerintah Desa Oke Itu Dari Favorit Pertemuan Kali Ini Mungkin Memang Tadi Ada Satu Indikator Yang Belum Tersampaikan Jangan Kemana Mana Terus Stay Tune Di Channel Youtube Sama Berulung Untar Tetap Nanti Ada Pertemuan Yang Ketiga Adalah Indikator Yang Berikutnya Kita Lebih Fokus Ke Desanya Kalau Kali Ini Kita Fokus Ke Dari Daerah Provinsi Dan Kota Kita Berikutnya Kita Fokus Ke Desa Oke Sekian Lagi Jika Ada Pertanyaan Yang Bisa Diputar Kembali Videonya Atau Bisa Tulis Komentar Tanyaannya Di Kolom Komentar Jangan Lupa Tulis Namanya Atau Pengen Lebih Cepat Lagi Hubungi Nomor Terima Kasih Tetap Belajar Tetap Di Rumah Jaga Terima 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 Terima